Perkenalkan, nama saya Feryl Najla Syahrani, nomor abset 4 dari kelas 11 MIPA 2. Saya, perwakilan dari kelompok 3, akan menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan pertama dari Ayu Gita Pramesti, perwakilan dari kelompok 9. Mengapa organisasi Budi Utomo dikatakan sebagai organisasi yang tidak bersifat politik? Karena sejak awal Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenan dengan politik. Selain itu, pada saat itu, Belanda masih melarang organisasi politik ada di Indonesia. Soal yang kedua, berikan contoh usaha PPPI dalam upayanya menyatukan perkumpulan pelajar di Indonesia. Serta, bagaimana perkumpulan pelajar tersebut mampu dan ikut berpartisipasi dalam Kongres Pemuda. Salah satu contoh upaya PPPI dalam menyatukan perkumpulan pelajar di Indonesia dengan menghilangkan pandangan atau sifat kedaerahan dan menyatukan semua organisasi kemampuan yang ada di Indonesia masa itu. Organisasi ini berpendapat bahwa persatuan Indonesia adalah senjata yang paling kuat dan ampuh dalam melawan Belanda. Pertanyaan kedua dari Nikomang Marheniwati, perwakilan dari kelompok tujuh. Soal yang pertama, berikan alasan untuk apa Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Perubahan namat Trikoro Darmo menjadi Jong Java bertujuan untuk memperluas cakupan keanggotaan organisasi. Soal yang kedua, apa penyebab terjadinya pembubaran Jong Java yang pertama dan mengapa memilih bergabung dengan organisasi Indonesia muda. Karena semangat organisasi Jong Java untuk persatuan mempersatukan seluruh organisasi, pada akhirnya mereka memilih untuk fusi atau bergabung dengan organisasi lainnya. Pertanyaan ketiga dari Putul Leonita Arya Agnesia Putri, perwakilan dari kelompok lima. Soal nomor satu, mengapa dengan berdirinya Budi Utomo bisa mendorong kemunculan organisasi pemuda lain? Kelahiran Budi Utomo menumbuhkan lahirnya gerakan-gerakan pemuda untuk berjuang melalui pengajaran dan pergerakan organisasi. Soal nomor dua, mengapa Muhammad Yamin bisa yakin lima faktor bisa memperkuat persatuan Indonesia? Karena lima gagasan itu mencerminkan Indonesia itu sendiri. Soal yang terakhir, dari Ikade Angga Brata Pratama, perwakilan dari kelompok satu. Soal yang pertama, sebutkan tujuan dan makna dari Sumpah Pemuda. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyentukan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, mendorong semangat juang generasi muda. Yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Soal nomor dua, mengapa Budi Utomo dikatakan bukan organisasi bersifat politik, melainkan bersifat sosial? Padahal Budi Utomo ialah organisasi pertama yang mengawali pergerakan kemerdekaan. Jelaskan. Karena sejak awal, Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenan dengan politik. Selain itu, pada saat itu, Belanda masih melarang organisasi politik ada di Indonesia. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok tiga, mengucapkan maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.